Selamat malam creative people, selamat datang di Semesta Bicara yang pertama di tahun 2002 dari Semesta Academy. Apa kabar teman-teman? Mungkin yang sedang menonton di Youtube boleh sapa-sapa di kolom chat, sebutkan namanya dan dari mana asalnya. Kita juga mau tahu teman-teman dari mana sih di sini gitu. Pasti bukan dari Jakarta aja, mungkin dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia atau mungkin dari luar negeri. Kita nggak tahu nih di sini. Oke, boleh langsung ditulis nama dan asalnya di kolom chat. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya mau perkenalkan diri, perkenalkan saya Ayudia yang hari ini akan membantu memoderatorisasi Semesta Bicara pertama di tahun 2022. Nah, hari ini di awal tahun ini kita akan belajar banyak. Nah, paling di sini teman-teman pasti ada yang punya resolusi, mau belajar lebih banyak di tahun yang baru ini, di 2022. Jadi, kita mulai tahun ini dengan belajar sama-sama di Semesta Academy, di Semesta Bicara spesialnya. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Teman-teman yang udah daftar pasti tahu. Kalau hari ini kita akan membahas seputar topik, Finding the Next Big Thing in Food Industry. Jadi, gimana sih cara menciptakan produk F&B yang nggak sekedar viral aja? Karena mungkin teman-teman di sini ngeh juga ya kalau ada orang-orang di sekitar yang buka bisnis, tapi ngeliatnya dari virality aja. Kayak misalkan, kok apa yang lagi viral di bikin bisnis? Kayak gitu aja tanpa ada riset, tanpa ada. Nihat lagi nih seberapa lama virality ini akan bertahan, karennya akan bertahan seperti itu. Di sini udah ada yang komen kah? Namanya siapa, dari mana, daerahnya? Ada. Ya, udah mulai. Halo. Iya, udah mulai nih. Halo, teman-teman. Makasih banyak yang sudah hadir malam hari ini. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, hari ini bukan aku yang akan berbicara dan menjelaskan topik ini, karena ada speaker-speakers kita yang lebih ekspert di bidang F&B Industri Indonesia. Nah, di sini ada Bapak Steven Chan, CEO dari Boga Group Jawa Timur. Halo, Bapak Steven Chan. Selamat malam. Malam-malam, malam semuanya. Halo, Pak Steven. Nah, selain Pak Steven, ada juga Mas Kevindra Sumatri yang merupakan co-founder dari Fisting.id. Halo, Mas Kevindra. Boleh sapa-sapa dulu nggak, Mas? Halo, halo. Selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat. Wah, iya nih hari Jumat. Pasti teman-teman di sini mungkin ada yang baru-baru kerja, terus lagi di jalan, mau sambil belajar, sambil dengerin sesuatu yang bisa memberikan pengetahuan baru. Sama tahu, Buka Bisnis ya. Habis ini kita nggak tahu. Oke, nah sebelum kita diskusi, salam Mas Kevindra, salam nunggu teman-teman yang lain. Boleh teman-teman di sini kalau misalkan mau ngajak partner bisnisnya yang mau buka bisnis F&B, boleh langsung di-share link-nya ke teman-teman-nya atau ajak keluarga atau kenalan, atau pacarin punya pacar. Nonton bareng nggak apa-apa. Kali ini jangan Netflix and chill, kita belajar di semesta cara. Mumpung, hari ini kita ada diskusi sama Mas Kevindra. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, hari ini kita akan bahas tentang virality, trend, yang ada di F&B industry, kayak gitu. Nah, sekarang dari pengamatan aku nih di sini ya, teman-temanku itu banyak yang lulus kuliah, kemudian tanpa basic knowledge tentang dunia F&B industry di Indonesia, memulai bisnis yang ngeliatnya dari apa yang lagi ngetrend aja. Misalkan lagi ngetrend es kepal atau bisnis-bisnis travel dan lain-lain, mereka yaudah, kaunya itu aja dan membuka bisnis yang menurut mereka trend, lagi ngetrend lah, kayak gitu. Nah, tapi apakah itu akan sustainable, bisnis-bisnis seperti itu? Nah, makanya di sini kita akan bahas bersama dengan speakers kita, gimana sih cara melihat apakah bisnis itu cuma trend semata, trend atau fact gitu. Jadi, di sini ada dua istilah. Jadi, orang-orang sering salah mengartikan trend itu sebagai fact. Kayak misalkan bisnis-bisnis yang emang jangka pendek, cuma booming dalam satu periode waktu yang cukup pendek gitu aja, nggak sustainable, itu sering dianggap trend. Padahal sebenarnya itu adalah fact, teman-teman. Fact itu yang emang viral, tapi jangka waktunya pendek. Sedangkan bisnis yang trend, trend itu sendiri adalah bisnis yang emang booming, tapi secara behavioral orang-orang di Indonesia, jadi berubah dan tetap mengkonsumsi atau tertarik dengan produk itu dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya apa ya, sekarang? Kopi. Kopi sekarang udah jadi kebutuhan banget. Dulu kan yang kayak ya, awal-awal kita minum kopi, yaudah karena lagi ngetrend aja, kopi susu aren, kopi susu aren, tapi sekarang udah jadi bagian dari lifestyle kita. Udah behavior-nya orang Indonesia tuh udah budaya kopinya tuh aduh jalan banget gitu. Nah itu yang bisa disebut trend. Sedangkan yang fat itu sendiri kan yang cuma dalam jangka waktu pendek deh, yang kayak tadi saya sebutkan, es kepamiluan. Dan ada beberapa jenis-jenis makanan lain yang memang cuma sebentar doang nih ngetrendnya, setelah itu udah hilang. Jualannya nggak laku lagi sama sekali. Banyak yang tutup rugi dan lain-lain, kayak gitu. Nah, di sini kita akan langsung tanya aja nih ke dua speakers kita yang lebih ngerti seputar gimana bikin bisnis F&B yang sustainable untuk kedepannya nggak cuma tahan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tapi bisa berjalan berpuluh-puluh tahun dan juga mengikuti trend yang ada yang lebih lama nih periode waktunya seperti itu. Nah, di sini aku ingin melempar pertanyaan pembuka kepada dua speakers kita di sini. Jadi, dari Pak Steven dan juga Mas Kevindra di sini, gimana sih pendapat kalian berdua seputar landscape industri F&B di Indonesia sekarang? Dan kan di sini ada produk-produk yang ditawarkan ya dari masing-masing bisnis F&B. Apakah di Indonesia ini sudah cukup beragam produk-produk yang ditawarkan atau seperti apa gitu? Mungkin boleh dimulai dari Pak Steven dulu kali ya. Ya, selamat malam semuanya. Kalau landscape sebenarnya, kalau saya boleh menilai, Indonesia sekarang sangat beragam ya. Kita beragam suku, beragam agama, beragam warna kulit, rasa juga beragam banget. Dan efek dari makanan luar negeri itu banyak juga yang sustainable di Indonesia. Bukan fat doang, tapi banyak juga yang fat. Again, semua itu menurut saya tergantung management and gimana SOP itu diterapkan dan juga gimana mereka bisa berkreativitas untuk menjaga sustainability ya. Karena kalau ada beberapa makanan yang dari negara tertentu yang kalau kita jualannya itu terus, orang pasti bosen. Nah, tapi ada yang mau 10 tahun jualannya bihun bebek kumango di Medan tetap aja rame sampai sekarang ya. Udah mau 20 tahun dia, masih tetap aja rame ya. Ayam goreng presiden di Surabaya, tetap aja rame. Karena ya memang ada beberapa karakter yang udah jadi mendara daging ya rasanya. Tapi ada beberapa, secara landscaping itu dia masuk ke dalam fat karena mungkin salah satunya karena dia tidak punya management yang baik dan juga SOP yang jelas ya. Oke, jadi harus ada juga gimana cara manage kualitinya ya, SOP-nya dan lain-lain biar tetap existing bisnisnya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Stiben. Tadi dari point of view-nya seorang bisnis owner yang emang bisnisnya udah jalan lama banget. Sekarang kita tanya nih ke Mas Kevin Drek yang sangat mengamati industri FNB di Indonesia. Gimana sih menurut pendapat Mas Kevin Drek kondisi landscape industri FNB di Indonesia saat ini? Sebetulnya kalau dari saya, itu saya echoing yang tanpa Mas Steven bilang, landscape FNB di Indonesia itu beragamnya itu luar biasa. Kita bisa lihat dari, sebenarnya gini, kenapa kita sangat beragam? Secara fundamental, suku dan bangsa kita luar biasa besar. Lalu kedua, ada peningkatan ekonomi. Kelas menengah itu menjadi lebih tinggi. Akses terhadap informasi, travel. Ini kita ngomong sebelum pandemi ya. Apa namanya, traveling, exposure ke media digital itu sangat besar sekali. Jadi, jadinya yang namanya influx of exposure makanan-makanan internasional itu datang banyak sekali ke Indonesia. Nah, tapi di luar itu juga yang menarik adalah bagaimana budaya Indonesia sendiri itu adalah budaya yang senang makan. Kita tuh senang eksplor makanan kiri-kanan. Jadinya semua faktor itu bergabung menjadi bagaimana landscape industri FNB di Indonesia sekarang. Makanya kalau kita lihat, di Indonesia itu mulai dari street food, banyak pemain baru mulai dari yang street food, sampai yang restoran kelas menengah family, sampai yang high end, itu banyak pemain-pemain baru juga. Gak cuma high end. Kalau kita ngomongin 15 tahun yang lalulah, banyak pemain FNB itu berada di landscape-nya upscale atau lifestyle restoran. Tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana pemain FNB itu sudah masuk sampai ke kaki lima, istilahnya ya, street food, hawker, atau mungkin restoran yang sekarangnya sangat kecil. Itu sudah banyak pemain-pemain baru dan juga produk-produknya menarik. Jadi, bisa dibilang range-nya itu sangat besar sekarang, Mbak Ayu. Oke, gak cuma ada di satu jenis bisnis tertentu. Ada pengaruh suku juga, ada pengaruh wilayah. Terus tadi juga ternyata gak cuma street food aja, tapi juga sampai berbagai jenis restoran itu memang punya jenis produk yang ditawarkan masing-masing. Nah, tadi aku mau mengutip pernyataan Pak Steven dan juga Mas Kevindra. Kita melihat Indonesia nih, kita tarik sejarah aja. Pasti makanan sekarang ada pengaruh dari sejarah di Indonesia kan. Ada berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Karena dari pandangan Mas Kevindra dan Pak Steven, bisa gak sih sekarang ada gimana pengaruh negara-negara luar negeri nih, trend-trend yang ada di luar negeri ke kondisi F&B industri Indonesia saat ini? Boleh dari Mas Kevindra dulu deh. Silahkan Mas. Gantian ya tadi Pak Steven. Tuker-tukeran terus. Tapi anyway, itu pertanyaan yang menarik. Karena banyak sekali trend makanan yang muncul di Indonesia itu sebetulnya katalisnya international food gitu ya. Kita ngomongin mengenai boba deh. Boba itu kan Taiwan punya style. Kita ngomongin salted egg, itu Singaporean or anything lah kita bisa bilang itu. Nah, itu tadi sebetulnya Mbak. Bagaimana kita bisa merunut sebetulnya trend makanan di Indonesia itu muncul dari luar negeri itu gak cuma sekarang loh. Tahun 70-an ketika era pop culture, era-era film-film, MTV segala macam muncul, fast food dan soda itu bermunculan di Indonesia gitu. Fast food era. Itu juga sebetulnya trend yang masuk pada zaman itu. Ketika kita bicara mengenai tahun 2000 awal gitu ya. Anime lagi bermunculan. Lihat deh implikasinya terhadap pembukaan rumah makan-rumah makan ramen dan udon di mana-mana. Nah, jadi sepanjang sampai sekarang pun sebetulnya signifikan sekali gitu. Impact dari international food ke landscape FNB Indonesia. Tapi yang menarik, pempelaku FNB Indonesia sekarang itu jauh lebih kreatif bagaimana mereka bisa menggabungkan itu dengan selera lokal gitu. Mereka bisa create-create menu yang mungkin lebih populer, ditone down atau mungkin diadaptasi dengan konsumen di kota-kota mereka masing-masing gitu. Setuju banget, harus disesuaikan lagi ya. Dari Fas Steven gimana? Ada yang mau ditambahkan nggak? Berhubung Fas Steven juga punya bisnis yang emang menu-menunya banyakkan ya menu-menu luar ya Fas Stevennya. Beliau pelakunya. Saya echoing doang ya, saya echoing lagi nih. Ya, kalau saya echoing, kalau saya lanjutkan itu sebenarnya ya benar, 70 tahun itu fast food, 70-an ya, tahun 70-an. Kalau sekarang itu lagi banyak banget Korea ya. Korea itu lagi booming sampai kondok, topoki, di mana-mana itu lagi boom banget ya. tahun lalu itu, dua tahun lalu itu sebenarnya yang banyak itu all you can eat kalau kita perhatikan ya. Dari all you can eat yang harga 200 ribu, hotel sampai bikin yang 500 ribu, bahkan yang lately yang agak, agak ngerusak market itu yang harga 90 ribu. Kita sendiri sebagai pebisnis juga bingung gimana caranya gitu, kok bisa cuan ya, gimana cara cuannya ya, itu daging apa yang dikasih. Tapi ya, memang tren-tren ini, kembali seperti Mas Kevin Drangomong, benar banget, kita sebagai masyarakat Indonesia banyak yang pintar untuk men-tone down. Tapi juga banyak yang tone down-nya itu sampai mengorbankan kualitas. Kalau menurut saya itu yang salah. Harusnya tone down-nya itu mungkin dari segi presentasi, atau dari segi packaging, atau dari segi mesin yang dipakai ya. Banyak mesin yang produksi Indonesia juga bisa dipakai untuk makanan-makanan ini. Tapi jangan men-tone down dengan harusnya pakai sapi yang benar, dipakai dengan sapi meltik, atau harusnya pakai kentang yang ukurannya segini, dipakai yang kentang kecil. Nah, pada saat kita tone down-nya dalam segi kualitas makanan, akhirnya tamu tidak akan balik. Mereka cuma akan ngerasain yang pertama, karena kita nggak bisa deny semua brand baru. Pasti rame, awal-awalnya. Kalau kita bikin brand baru, terus dari awal udah nggak rame, ya udahlah boleh. Mendingan tutup aja hari ketiga udah langsung. Tapi dengan rame-nya ini kita harus bisa, karena orang-orang sekarang kan FOMO banget ya, dan mereka tuh pengen banget terlihat udah coba. Jadi, ini adalah momen di mana kita harus bisa menjaga supaya mereka balik lagi besok. Jadi, kepentingan adalah tone down-nya tidak apa-apa, tapi menjaga kualitas. Oke, tadi menangkap dari pernyataan Pak Steven. Aku punya pertanyaan lanjutan nih. Nah, dari Pak Steven yang emang terjun langsung dan praktisi nih sebagai business owner, di sini ada proses-proses tertentu nggak yang dilalui Pak Steven untuk menyesuaikan rasa dari makanan-makanan yang emang dibawa ke Indonesia gitu. Ada langkah-langkah spesifiknya atau tips-tipsnya buat teman-teman di sini, mungkin yang punya bisnis dan mau buka bisnis yang emang itu tuh resepnya dari luar gitu. Oke, sebenarnya toning down itu udah kerjaan kita setiap hari ya, karena saya saat ini pegang sekitar 28 brands, sekitar 100 toko, dan itu membuat saya harus memiliki kadar darah yang kurang baik akhirnya. Ya, kemarin cek darah baru rapotnya agak merah dikit, tapi nggak parah, nggak parah. Kita nggak bisa dinaik kayak sushi-tay lah, satu paling gampang. Itu dulu kita belum halal. Sejak kita dapat sertifikasi halal, untuk capai sertifikasi halal, kita harus ubah sausnya itu dengan food testing yang bukan 10 kali, bahkan 50 kali ada kali. Jadi saus itu kita harus bener-bener blind test, blind test, blind test. Itu berhari-hari sampai kita bisa menemukan yang paling mendekati 99 persen. Begitu juga Syaburi Kintan, kita yang dari saus-sausnya semuanya. Untuk kita bisa mencapai halal, kita harus merubah sausnya. Apalagi sejak terakhir-terakhir ini import agak dipersulit. Nah, import agak dipersulit, waktu itu beef juga agak susah masuk. Saya sampai cari ke beberapa daerah di Jawa Timur pemotongan yang bisa memotong daging dari luar negeri. Cuma sayangnya kekurangan dari masyarakat Indonesia yang di daerah-daerah itu adalah kedisiplinan. Itu yang membuat kualitas produksi kita itu nggak bagus. Padahal bedanya kalau di China, di US, meskipun dia rumah produksi kecil, tapi karyawannya itu disiplin. Jadi masuk jam berapa, kerja jam berapa, panasinnya harus berapa lama, towingnya harus berapa lama. Jadi hal kecil, kayak kemarin saya baru buka sebuah restoran dan saya menemukan tim saya ada yang mentowing udang. Dia taruh di luar dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Malam saya terima komplain, terus saya cek. Kalian cara towingnya gimana? Nggak, Pak, kita cuma 2 jam. Oke, saya iseng. Besok pagi saya datang ngecek. Ketemulah sama saya. Ternyata mereka towing dari jam 7 pagi, tapi mereka nggak berani jujur. Hal-hal ketidakdisiplinan ini yang membuat sebenarnya, padahal kita udah ajarin, towing itu cukup 2 jam. Ada tulisannya, ada SOP-nya. Karena mereka takut nggak kekejar, mereka suka di-prepare semua jauh-jauh. Pokoknya intinya ketidakdisiplinan yang akhirnya membuatkan udang itu jadi nggak fresh. Saos itu yang meskipun kita udah toned down, kalau kita nggak jaga dengan baik penyimpanannya, itu kan bisa menjamur juga. Bisa berfermentasi juga. Akhirnya, meskipun nggak pakai mirin, tapi alkoholnya bisa muncul. Jadi banyak hal yang dalam toned down ini, banyak proses yang kita harus pahami juga, bukan asal toned down doang. Ini yang sebagai masyarakat Indonesia, saya mengajak teman-teman, kalau bisa, kalau memang kita mau toned down, kita mau sukses, ya kita harus bisa jaga disiplin kita sebagai pekerja dan juga owner dari bisnis kita. Oke, setuju banget. Tadi harus jaga kualitasnya dan juga teknik-teknik. Itu nggak bisa diabaikan gitu aja ya. Mungkin dari Mas Kevindra, ada yang ingin ditambahkan nggak? Seputar gimana tadi, pertanyaan yang tadi. Silahkan Mas. Sebetulnya yang di-share sama Mas Stephen itu menarik banget. Karena memang ini yang juga saya sering temukan. Karena memang ketika kerjaannya Mas Stephen itu R.A.D. kerjaan saya icip-icip makanan-makanan. Makanya urusan kadar darah itu kita juga sama, saya juga was-was. Lain kali kalau saya R.A.D. kamu yang icip ya. Biar darah saya aman. Itu dia. Darah, diabetes, itu lagi was-was. Anyway, tapi memang betul Mbak Ayu. Jadi memang, saya bisa bilang gini, banyak teman FN, hampir semua anak muda sekarang pengen punya bisnis FNB. FNB bisnis adalah seksi bisnis, saya bisa bilang. Tapi, mungkin kita bisa bilang bahwa di dalam ketika membuat bisnis makanan, kuliner apapun itu ya, memasak atau meracik itu, it's one thing. Orang terkadang berpikir bahwa itu seru ya kita masak-masak, it's one thing. Itu hanyalah top of the iceberg. Di bawahnya, itu adalah kayak tadi Mas Stephen bilang, rules. Karena kita akan melakukan hal ini setiap hari, every day gitu. Standarisasi harus dijaga. Nah, itu yang paling sering saya temukan, inconsistensi. Nah, bahkan, terkadang bukan cukup inconsistensi, tapi adaptasi dan kompromi yang berlebihan. Nah, itu yang sebetulnya harus betul-betul teman-teman pelaku. Yang pengen masuk ke FNB, itu dijaga betul, di-keep dari awal. Bukan cuma sekedar, kita kan pengen long term ya. Bisnis FNB itu kita pengen long term. Walaupun, of course, ada beberapa yang punya jangka waktu tertentulah. Ya, tadi kita akan membahas soal trend. Tapi, a good business, yang very healthy business adalah sustainable business, jangka panjang. Nah, untuk mencapai itu, tentunya adalah, itu tadi, kedisiplinan dalam segala hal. Nah, itu yang sebetulnya mesti dipupuk dari awal nih, ke teman-teman yang pengen masuk FNB. Gitu. Iya, setuju banget. Ada istilah yang pernah disampaikan di kelas sama Stani. Jadi, kalau mulai bisnis itu susah, tapi mempertahankan bisnis itu biar sustainable itu lebih susah lagi. Nah, tadi setuju banget sama yang dinyatakan Mas Kevendra. Nah, di sini aku mau tanya nih, dari pengamatan Mas Kevendra, dan juga Mas Kevendra, dalam beberapa tahun ini, satu atau dua tahun kebelakang, apa sih makanan atau salah satu produk FNB yang menurut Mas Kevendra atau Mas Kevendra, itu nge-trend. Yang, wah, langsung top of money kalau mendengar kata makanan yang nge-trend gitu. Coba, dari siapa dulu nih? Mas Kevendra, boleh? Silahkan, kita ganti ya. Ganti ya. Kalau saya, sebetulnya yang saya lagi lihat bakal besar sekali itu vegan dessert. Bagaimana orang-orang itu mulai mencari opsi vegan bukan cuma makanan berat, tapi juga makanan-makanan manis. Jadi, pengen lebih ada guilty. Menghilangkan sedikit guilty pleasure-nya. Itu yang saya lihat sekarang akan cukup besar. Tapi mungkin kalau dilihat beberapa tahun kebelakang, yang menarik adalah tren di kala pandemi itu agak ber... Pacenya itu agak pelan-pelan. Agak lebih pelan. Kalau dulu kan mungkin lebih cepat. In the next three months berada tren baru. During the pandemic situation itu lebih pelan muncul trennya. Mungkin karena lebih sedikitnya waktu untuk orang traveling, lebih sedikitnya eksplorasi sesuatu. atau lebih berbeda fokus terhadap satu hal. Jadi, itu mungkin yang saya lihat. Tapi kalau ditanya, apa sih yang Mas rasa cukup besar sekarang itu vegan dessert? Itu lagi cukup besar banget demand-nya sebetulnya. Pak Steven, silakan. Kalau Pak Steven, apa nih yang ngetren beberapa tahun belakangan ini? Wah, kalau vegan dessert, terus terang, saya barusan buat, Mas. Ya, kan? Benar, kan? Benar. Mas banget ya. Ini jago banget dan catren, Mas Steven ya. Ya, Mas Kevin. Memang, saya baru buat apa? Gluten free, vegan, banana cake with some ice cream and everything, but everything is vegan. Ya, kita baru coba, dan jujur, dari 10 tamu yang saya jelaskan, baru 2 yang care. 8 itu, I want sweet and nice. Oh, yeah. Oh, this is sweet and nice. Please try. Tapi kan, ya, again, kita tahu, maskerat Indonesia kan pada, agak anti sehat ya. Tapi, tadi barusan, karena mau ikut talk show ini, saya coba google juga, saya coba cek juga, apa sih trend 2022? Memang isinya healthy semua sih. Healthy, 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 healthy. Dan, saya juga barusan, kenalan sama satu, healthy catering, nomor satu kayaknya di Indonesia sekarang dia. Dan, itu anak baru umur 23 tahun. very successful, dan, gue pas ngerti, kok lu bisa sukses ya? Gampang kok, kita coba ngeliatin customer itu, supaya gak gedudut tuh, makannya apa? Supaya gak kolesterol tuh, makannya apa? Oh, gitu. Terus akhirnya dibuatin catering, dan akhirnya dia sehari itu udah kirim, sekitar 12 ribu, sampai 15 ribu paket, sehari. Ya, jadi, healthy ini memang bakal booming banget, tapi, kalau dari sisi non-healthy, kita percaya, tetap ada dua sisi. Lalu ya. Dari sisi non-healthy, yang saya lihat bakal booming, mungkin, Korea ya. Korea atau pastry ya. Pastry ini yang lagi banyak banget. Terakhir, Paris Baguette baru buka ya, di Jakarta ya. Cuman kayaknya, kurang bergaung. Tapi, kayak Beckerman, kayak, banyak banget kruasang-kruasang baru di Jakarta ya. Montsures pun masuk Jakarta, sukses banget. Padahal, di Bali udah gitu-gitu aja ya. Nah, tapi di Jakarta, boom. Jadi, saya lihat sih ke depannya, kalau saya lihat masih pastry ya, karena mungkin orang udah bosen nasi kali ya. Mungkin mereka pikir pastry ini bisa lebih tidak menggebukan kali ya. Kita nggak tahu. Ya, setuju banget. Tadi ada yang healthy dan unhealthy, kalau dari kata Pak Steven. Emang Korean Wave ini berdampak sampai ke makanan juga ya ternyata. Sampai banyak yang buka, apa, hot dog, eh, red dog, red dog, red dog. Corn dog. Corn dog. Corn dog. Red dog. Sorry, salah sampai nyebut brand. Sorry, sorry. Itu, aku soalnya nger di mall wah. Tiba-tiba banyak makanan Korea juga nih, di mana-mana. Oke. Nah, aku setuju banget tadi, kalau misalkan, sekarang lebih ke lifestyle nih, yang veganism, terus vegetarian lagi ngetren-ngetren banget, dan itu tren yang emang secara behavior, orang-orang tuh akan jadi seperti itu, peduli kesehatan dan lain-lain. Nah, tadi kan masalah tren nih, dari Pak Steven dan Mas Kefidra udah menunjukkan nih, kalau yang, oh bisnis yang ngetren tuh seperti ini. Kalau misalkan ditanya, bisnis yang sempat naik beberapa tahun lalu, tapi tiba-tiba hilang begitu aja, apa sih dari sudut pandang Pak Steven dan juga Mas Kefidra? Silahkan. Siapa nih yang mau mulai duluan? Pak Steven. Gantian, gantian. Silahkan, silahkan. Kok saya lihat yang beberapa, dua tahun ini kan banyak banget, kalau saya lihat beberapa, saya tadi coba mikir, saya sapi, dalgona, boba, itu kayaknya udah mulai turun semua ya, saya nggak tahu ya. Mulai nggak kedengeran juga ya, orang lebih lari ke main course kayaknya, yang mengenyangkan langsung lah, yang snack-snack ini agak kurang. Crawford malah jadi bener-bener dessert semua restoran sekarang. Jadi, dia bertahan, dia sustainable. Tapi, sustainable-nya bukan as a single brand, tapi jadi masuk ke restoran-restoran ya. Geprek juga tadi, saya pikir bakal hilang, tapi ternyata, jadi banyak banget sampai ada pizza geprek, sampai ada burger geprek ya, malah jadi sustainable ya. Jadi, kalau menurut saya sih mungkin, saya sapi, dalgona, dan boba itu ya, yang agak, I don't know where. Betul. Mas Kevin gimana? Aku sama mas, aku melihatnya dalgona, of course, itu kayaknya memang udah, 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 udah gone with the wind ya, sama maca sebetulnya, yang udah juga cukup, gaungnya tuh juga sudah cukup hilang gitu ya. Tapi menarik juga sebetulnya, karena tadi mas Stefan juga bilang soal geprek gitu kan, dan crovel, bagaimana mereka pelan-pelan malah, malah melipir masuk ke menu-menu umum tempat makan gitu kan, jadi, jadi staple food gitu. Walaupun mungkin gaungnya udah hilang, tapi orang tetap masih makan. Tapi memang kalau ditanya yang dari kacamata saya, maca, dan juga dalgona, dan juga sempat ada itu yang kerosang digeprek tuh, sempat kan yang kerosang digeprek, atau anything, itu juga udah, udah, sampai lupa kan? Sampai udah gak ada gitu, itu juga, itu kayaknya juga sudah, udah gone lah. Iya, betul, setuju. Ada beberapa emang yang udah, tiba-tiba hilang aja gitu, terus yang punya bisnis, jenis-jenis tersebut, pasti yang kayak udah, aduh mau ngapain lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, untuk teman-teman yang sedang menonton di Youtube, misalkan ada pertanyaan, dan lain-lain, boleh langsung di drop di kolom chat, karena nanti, Pak Steven dan juga Mas Kefendra, akan bantu jawab, dan memberikan masukan, dari sudut pandang mereka masing-masing, dengan pengalamannya yang sangat banyak, di dunia F&B di Indonesia. Oke, nah selanjutnya, tadi kan kita bahas tentang FED nih, yang emang, dari segi trennya itu, cuma sebentar aja, cuma bertahan dalam periodi waktu, yang sangat singkat gitu, pasti. Menurut Mas Kefendra, dan Pak Steven, gimana sih, yang membedakan dua hal tersebut, yang akan menjadi tren, dan juga yang menjadi FED, kayak gitu. Karena, sebagai bisnis owner, kita kan harus bisa, melihat nih, oh ini potensinya seperti apa ke depannya. Jadi, teman-teman di sini, mungkin bisa belajar, dari pengalaman Mas Kefendra, dan Pak Steven. Boleh silahkan langsung, dijawab aja dari, Pak Steven kali ya. Oke. Silahkan Pak Steven. Kalau menurut saya sih, apa yang bisa sustainable ya, lidah ya. Lidah Indonesia maunya apa ya, kita nggak bisa menjual, apa yang kita suka, tapi kita harus jual, apa yang market mau ya. Kalau kalian mau, maksa jual humus, humus tuh, kalau di Arab tuh terkenal banget, enak banget ya, tapi siapa yang makan di sini ya. Jadi, mau sampai kapanpun ya, marketnya very nice. Japanese waktu masuk juga awal-awal susah, sashimi, nggak bisa jalan, ini, itu. Tapi ternyata, karena dia punya nasi, yang merupakan makanan pokok orang Indonesia, akhirnya dia booming, dan sampai, restoran sushi banyak banget sekarang kan. Jadi, memang kita harus benar-benar fokus ke lidah Indonesia. Mereka sukanya apa. Even, Korean juga, mereka selain nasi, kayak yang kondok-kondok gitu juga. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka punya topoki. Tok, toknya itu juga, mereka menyesuaikan dengan rasa Indonesia. Sukanya apa? Pedas. Jadi, toknya dibikin pedas banget, akhirnya sustainable. Jadi, menurut saya, kita harus tahu, orang Indonesia tuh suka apa. Kalau kita, coba untuk meng-create, saya tuh ada dua kali, coba meng-create sebuah makanan, yang orang Indonesia belum tentu suka, tapi saya mau coba, create the trend. Gagal mulu. Jadi, udahlah, saya udah gak mau buang duit, untuk mencoba kayak gituan. Memang, kalau memang orang Indonesia suka nasi, pedas, telur, ayam, ya kita main berputar di sana, tapi kita boleh twist dikit ke, ayam mungkin kita ganti, kodok mungkin, atau banyak yang masih bisa kita pakai ya, tapi rasanya kita bedain. itu orang pasti bakal balik kok. As long as kenyangin. Penting itu ya, mas kenyangin. Kalau dari sisi aku sendiri, sebenarnya menarik banget, tadi yang Mas Stefan juga udah sempat bilang, bahwa kita gini, ketika kita bicara mengenai trend, trend itu kan adalah pertanyaan wajib, semua orang yang pengen bikin bisnis FNP, trendnya apa ya nextnya ya, gimana cara bisa bikin trend. Padahal kita juga, kita harus tahu sebenarnya trend itu bisa muncul karena apa. Ada banyak faktor, ada faktor eksternal, soft diplomacy, contohnya kayak misalnya dengan adanya film-film Korea, tiba-tiba muncul banyak makanan Korea, itu kan hal yang di luar kendali kita, kita gak bisa apa-apa, karena itu muncul dengan sendirinya, dan tiba-tiba itu dibawa oleh budaya-budaya pop. Tapi ada juga trend by design, dalam arti bagaimana kita bisa mengenal, tadi Mas Stefan sudah sempat menyinggung ini, karakter yang disukai, familiaritas yang disukai oleh market lokal. Ada case maharik, waktu Dominic Ansel membuat kronat di New York. Kenapa dia itu bisa sangat viral? Dominic Ansel bilang, it's not about the kronat, itu bukan masalah kerosangnya, itu masalah donatnya, karena budaya makan donat di New York itu sangat besar. Jadi donat itu menjadi benang merah yang menjembatani familiaritas masyarakat kota New York dengan makanan baru itu, yaitu kronat. Kalau gak ada si donatnya itu mungkin udah hilang. Nah, itu yang mesti kita pelajari juga. Misalnya, kenapa bobati itu sebetulnya populer sih di Indonesia? Kalau kita lihat secara anatomi bahan baku dan makanannya, bobati itu sebetulnya secara anatomi, itu mirip sekali dengan cendol, dengan daud. Kalau kita bicara mengenai ayam geprek, itu sebetulnya ada dua elemen yang sangat disukai masukan Indonesia, nasi dan juga ayam goreng. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya mungkin bisa teman-teman di pelaku FNB itu mulai mempelajari apa sih yang disukai oleh banyak orang Indonesia? Seperti apa? Nah, mungkin memang tantangannya lebih kepada di kota mana memulai trend itu duluan. Karena kan kita tahu ya, lidah orang Jakarta, lidah orang Surabaya, lidah orang Medan, lidah orang Semarang itu beda-beda. Tapi, kayak, mau mulai dari mana dulu nih? Nah, itu mungkin yang bisa jadi thinking process-nya teman-teman ketika mau buka bisnis dan pengen ngelihat trend lah. Oke, kita tuh harus mengenal konsumen kita ya berarti Mas Kefindra. Nah, kalau misalkan seperti itu, menurut Mas Kefindra dan Pas Steven di sini, gimana sih karakter konsumen dari industri FNB di Indonesia? Hampir semuanya ya, pasti makan ya, makan dan minum. Jadi, menurut Mas Kefindra dan Pas Steven, gimana sih sebenarnya karakter konsumen di Indonesia? Dan gimana pengaruhnya ke tadi produk development-nya harus menyesuaikan dan tom-down dari makanan-makanan tersebut? Nah, ini mungkin jagonya Pas Steven nih, ngomongin konsumen behavior sama. Karena udah teruji gitu loh, brandnya udah teruji. Oh, kan Anda analis. Mas Kefindra pasti lebih jago. Nih, sini, aku jawab dulu ya. Kalau menurut saya sih, apa yang membuat behavior dari masyarakat Indonesia, konsumennya adalah satu, yang penting makanannya enak. Makanannya harus enak, makanannya harus affordable. Meskipun kalau kita ngomong, kita jangan ngomong Jakarta doang ya. Kalau Jakarta mah, 2 juta juga dibayar. Tapi kalau di Menado, taruh 2 juta, ya tergantung yang makan siapa ya. Jadi harus affordable, harus enak, dan harus cepat. Orang Indonesia tuh nggak bisa nunggu terlalu lama. Pasti ngeceh. Kalau di Hong Kong tuh saya ada satu tempat, saya kalau mau makan, saya harus nunggu 1 jam. Wajib. Itu bukan nunggu masuk loh. Itu nunggu duduk masakannya dimasak. Itu harus 1 jam. Jadi, kita udah biasa. Setiap kesannya ya memang selama 1 jam ya kita harus order snack, harus ini, sambil ngobrol, ya baru nanti 1 jam. Kemudian makanan itu datang. Jadi, kalau di Indonesia itu menurut saya harus cepat, harus enak, dan affordable, dan basically, behavior masyarakat Indonesia itu loyal. Mereka itu kalau udah suka sesuatu, mereka nggak gitu pindah-pindah sana-sini. Kecuali di sebelah itu kasih special discount atau rasa baru yang si kiri nggak punya, atau dia ada new brand yang menjual dengan konsep yang berbeda, nah ya itu mereka akan mencoba. tapi prinsipnya mereka kalau udah suka sesuatu, kalau saya analisa, dia very loyal, karena customer saya juga di Surabaya rata-rata very loyal. Kita tahu, oh ini udah, ini sukanya tanpa kepiting, dia maunya pakai ayam, yang ini sukanya pedesnya level 4, kita udah bisa hafal customer-customer ya. Mungkin dari saya itu aja. Oke, Mas Kevindra gimana nih? Nungguin, nungguin, saya nungguin. Tapi betul banget, 100% sama yang Mas Stefan bilang, sebetulnya fundamentalnya itu, yang mending enak aja. Enak dalam arti kayak, sesuai dengan, dengan lidah masyarakat sekitar, lalu juga kantong, itu penting banget kantong. Untuk menunggu, saya 100% setuju, karena saya salah satu orang yang seperti itu, saya nggak bisa nunggu, orangnya. Tapi memang, memang betul mbak, karena memang Indonesia itu kan sangat beragam. Dalam arti begini, kita bisa bikin bisnis FNB di Jakarta, belum tentu bisa bikin sukses di Bali. Kita bisa bikin sukses di Bali, belum tentu bisa bikin sukses di Medan. Jadi segitu banyaknya perbedaan, yang sangat bagus, mungkin dari daya belinya, dari konsumen demografinya, dari cita rasanya sendiri, fundamentalnya sendiri udah beda. Misalnya orang Minahasa dari kecil, senang makan makanan pedes, tapi orang Jawa Tengah, senang manis-manis, itu kan udah dua spektrum yang berbeda. Berarti kan itu larinya ke, mungkin tipe bisnis yang bisa berbeda. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia di Australia, kita bikin bisnis kuliner di Sydney, kita tawarin di Melbourne, mereka satu pemikiran, satu bahasa, satu sudut pandang, satu lidah. Itu yang mungkin menjadi challenge juga untuk pelaku bisnis FNB berikutnya nanti di Indonesia. Namanya betul yang tadi Mas Stephen bilang, bagaimana, udah deh, kita berpegang kepada fundamental dasar, yaitu adalah menjaga kualitas, kita betul-betul pahami, apa namanya, selera masyarakat lokal, karena betul banget loyal. Kalau kita bisa tanya ke banyak konsumen di Indonesia sekarang, mungkin, tiga deh, tiga top restoran yang mereka, mungkin tiga top restoran, mereka restoran yang setiap kali mereka datang terus. Dan mungkin bukan cuma restoran baru, itu mungkin restoran lama yang mereka, ya selalu datang ke situ. Karena memang itulah sifat masyarakat kita tuh lebih loyal terhadap sesuatu. Oke, take notes teman-teman, di sini ada beberapa hal, fast, tasty, affordable, dan mereka akan loyal ketika teman-teman bisa memenuhi semua keinginan dari customer di Indonesia. Nah, kalau tadi, mungkin bisa disesuaikan dengan daerah. Mas, ini pertanyaan personal nih, kalau misalkan aku mau buka bisnis franchise, tapi kan tempatnya beda-beda, atau gimana ya, untuk menjaga standarnya, kemudian menarik konsumen di daerah yang beda-beda, dan karakteristiknya tuh beda gitu loh. Boleh dari Mas Kefidra dulu? Ayo Mas, coba. Wah, ini bisa deg-degan jawabnya nih, karena bisnis F&B. Tapi enggak, tapi ini menarik, karena memang gini, kita bicara mengenai franchise juga kan. walaupun kita ngomongin soal bisnis franchise, kita kan juga bisa, kita tahu, maksudnya, mana yang kita mau buka di mana, orang dari mana yang mau ngambil. Misalnya, kita bukanya, let's say, franchise nasi gudeg gitu. Ya, kita juga harus tahu juga, apakah franchise itu bisa kita jual ke wilayah Sumatra, misalnya. Nah, itu juga baik lagi pinter di kita. Dan kita juga bisa kan, sebetulnya sebagai pemilik franchise, kasih input ke, apa namanya, orang yang akan mengambil franchise itu. Sebetulnya, findings-findingsnya itu apa aja, berhasil di mana, kurang berhasil di mana. Nah, menurut saya, lebih ke itunya, kalau kita ngomongin franchise. Tapi kalau kita mau ngomongin cabang, itu beda cerita. Karena banyak restoran atau tempat makan lah ya, yang ketika dia beda cabang, di beda kota, dia menyesuaikan menunya dengan lidah kota tersebut, tanpa terlalu berkompromi terhadap offering tempat makannya atau minumannya gitu. Banyak sekali kasus-kasusnya ketika kita bilang, satu restoran di Jakarta gitu, dia buka cabang di Surabaya. Saya bilang, loh, ini menu yang di Jakarta nggak ada, di Surabaya ada, ini menarik gitu. Itulah pintar-pintarnya kita sebagai pemilik bisnis untuk bisa market research dulu, ketahui market. Jangan asal buka gitu ya, kecuali Anda adalah mungkin, saya nggak tahu ya, mau rumah makan padang, di mana aja laku. Istilahnya gitu. Research yang menurutku penting, market research itu penting sekali. Apanya kalau kita ngomongin, udah mau buka cabang di daerah lain. Sorry-sorry, tadi pertanyaannya kayak apa ya, Mbak Ayu ya? Nah, kalau misalkan buka franchise, tadi Mas Kefidra bilang, harus menyesuaikan nih sama karakter di daerah masing-masing, orang-orang di daerah tertentu. Kalau franchise kan daerah, wilayahnya banyak banget nih Pak. Pak Stephen juga punya franchise yang lumayan terkenal, bukan lumayan lagi, terkenal banget ya. Nah, kalau gitu tuh gimana? Apakah kita perlu menyesuaikan dengan daerah masing-masing, dan karakter konsumen di wilayah masing-masing? Ya, saya coba jawab ya. Sebenarnya dari semua franchise saya, kita udah punya standar yang getol banget dari pusat. Jadi, di Surabaya, di Pedan, di Bali, semua rasanya harus sama. Tapi, ada beberapa proposal yang kita ajukan ke pusat, seperti waktu kita di Semarang, saus periakinya, kita diizinkan untuk biasanya satu ladle, di Semarang tuh satu setengah ladle. Kasarnya kayak gitu. Jadi, dibikin lebih banyak dikit, karena orang Semarang suka lebih manis. Ya, bener. Jadi, kalau di Surabaya, manisnya kita standar Jakarta, tapi garamnya kita tambahin. Mereka lebih suka savory di Surabaya. Kalau di Medan, sausnya itu boleh ditambahin lada. Jadi, boleh ditambahin lada, lebih banyak dikit, karena orang Medan sukanya pedas. Jadi, kita melakukan beberapa adjustment kota itu wajar, karena daripada bisnisnya nggak jalan. Again, kita bukan jual apa yang kita punya, tapi kita harus jual apa yang masyarakat lokal mau juga ya. Dan bahkan, kita kemarin ini, karena kita meskipun franchise dari Singapura, dari Jepang, pada saat di Indonesia, kita buat beberapa menu yang ada pakai sabel mata. Jadi, sushi aja kita ada pakai ikan cakalang. Kita sampai kemarin ada sushi mango fish. ya, jadi, sushi-nya pakai mangga muda, sama salmon-nya, kita bikin asem. Jadi, supaya kayak gurame pesmol. Cuma ini pakai salmon. Jadi, adjustment-adjustment di luar kota itu wajib supaya franchise itu bisa hidup. Tapi, again, ini adalah beberapa franchise yang mereka punya manajemen yang kuat. Beberapa franchise zaman sekarang itu terus terang, no offense to anyone, tapi banyak banget yang mereka menjual franchise, tapi nggak bertanggung jawab. Jadi, pokoknya jual, pokoknya SOP kayak gini. Loh, ini nggak laku ternyata. Ya, pokoknya kamu jalankan SOP. Kalau nggak, ya pasti nggak laku. Nah, waktu divisit. SOP udah jalan semua. Memang rasa lo nggak diterima di orang lokal. Kan harus melakukan sesuatu, kan ya. Tapi, kadang beberapa franchise itu mereka nggak peduli. Namanya tuh, kalau orang kamu kasar, franchise putus. Itu bener-bener udah, yaudah lo udah beli, yaudah. Lo hidup bagus, nggak hidup yaudah. Nah, itu yang kita, waktu membeli franchise, kita harus belajar untuk menelaah. Yang kayak gitu, mendingan jangan dijalanin. Daripada, kecuali kamu bisa jamin satu bulan balik modal. Nggak apa-apa, habis itu bulan depan rugi, udah biarin aja, bodoh amat. Yang penting udah cuan dikit, cauda. Wah, BP satu bulan tuh luar biasa banget ya. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang aku kembali ke situasi. Sekarang kan sedang pandemi. Teman-teman, semoga di luar sana dalam kondisi sehat dan aman. Tapi aku nanyanya seputar gimana sih pengaruh pandemi ini yang udah beberapa tahun, udah dua tahun, hampir tiga tahun ini terhadap industri F&B di Indonesia. Nah, pasti pengaruhnya dari pandemi ini kan banyak banget ke segala ranah lah ya. Dari Mas Kefidra dan Mas Tiben, dari pengamatannya, gimana sih pandemi ini mengubah dari konsumen atau dari tren bisnis F&B dan bagaimana kepelayanan dan lain-lain seperti itu. Siapa mau dua? Silahkan. Ayo deh, ganti-ganti lagi. Kalau saya sebetulnya cukup sederhana aja Mbak Ayu. Mungkin nanti akan lebih panjang dijabarkan oleh Pak Stephen sebagai operator dan juga pelaku bisnis ya. Tapi kalau saya melihat dari behavior konsumen aja, konsumen itu jadi sekarang lebih gini, ada sebuah tren yang muncul ketika pandemi ini dimana banyak sekarang mencari makanan-makanan comfort food gitu. Pandemi ini memunculkan kembali demand terhadap makanan-makanan yang familiar, yang comforting. Karena memang secara psikologi, makanan comfort food itu relate sama ini ya, apa namanya, nuansa aman dan nyaman yang sebetulnya dibutuhkan orang-orang di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tentunya itu. Nah, kalau kita bicara di kota seperti Jakarta lah, karena kita di Jakarta atau di banyak kota besar, sebetulnya tidak terlalu signifikan dalam hati begini, masyarakat kita itu cukup cukup gini, ketika restoran buka, orang itu tetap langsung oke, rame gitu, masuk ke restoran rame-rame gitu, nggak pakai kiri-kiri kanan, itu yang saya perhatikan juga, cukup berani juga. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan tren, nah ini yang menarik. Saya melihat, dan saya udah melihat, ini kita masuk bulan, udah masuk Februari ini ya, saya lagi pengen tunggu sampai nanti Maret atau mungkin April, apakah ada tren baru? Karena ketika dulu tren itu bisa dengan jelas kelihatan dan muncul, tapi selama pandemi ini sepertinya rentang waktu untuk tren baru muncul itu agak lama. Awal-awal banyak tren muncul itu ketika 2020, Dalgona dan lain sebagainya, karena memang itu kita seperti dibuat shock gitu ya, oke, something new, orang di rumah bikin macam-macam, bikin sawer dan sebagainya. Tapi lihat deh setelah itu, satu tahun lebih, apa tren baru yang muncul? Bahkan-bahkan tidak ada saya bisa bilang yang signifikan. itu yang terjadi sekarang. Jadi mungkin sekarang udah waktunya sebetulnya buat pelaku bisnis, terutama yang baru-baru ini lebih kepada, yuk fokus kepada kualitas, konsistensi. Ini waktunya untuk berbenah diri. Dalam arti, karena ini masa penuh dengan ketidakpastian, mungkin nggak bisa untuk gambling-gambling. Pelaku FNB mungkin nggak bisa seberani dulu gambling seperti gimana gitu ya. Atau apakah teman-teman yang sebetulnya belum terbiasa dengan bisnis online, tapi ternyata harus pivot ke online, itu harus mulai bisa beradaptasi. Atau mungkin yang online melihat ternyata ada chance di offline, itu juga harus bisa adaptasi di bagaimana sebetulnya offline itu tetap ada kebutuhannya, tapi mungkin harus berubah bisnis modelnya. Karena saya juga lihat beberapa teman-teman yang punya bisnis model yang tadinya A, sebelum pandemi, ketika masuk pandemi, dia bisa jadi G, berubah total. mereka mengubah mulai dari tata layout-nya, mulai dari investment-nya, mulai dari konsep-nya pun mereka berubah. Nah, itu yang mungkin challenge terbesar, apalagi di kondisi sekarang yang kita omikron ya, kita nggak tahu ke depan mudah-mudahan selesai, tapi saya bisa bilang masih hidup dalam ketidakpastian. Nah, ini yang mungkin harus lebih hati-hati nih ketika ingin berbisnis FNB sekarang. Tapi mungkin Mas Stephen ada jawaban yang lebih komprehensif. Ya, 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 ya. Coba saya lanjutkan ya, Mbak Ayu ya, dan Mas Kevin. Prinsipnya, kalau saya bilang sekarang ini trend-nya itu tetap healthy, banyak zaman dulu tuh makanan itu nggak ada tulisan kalori. Sekarang tuh semua pasti ada kalorinya, yang kebakar berapa. Jadi, saya, Pak, saya nggak pakai micin, saya juga nggak pakai gula yang ini. Nah, itunya udah muncul semua lah. Kedua, ya, again, distance. Pasti semua tuh berjarak kalau mau duduk ya. Ketiga, yang laku banget betul kata Mas Kevin adalah yang comfort food. Apa itu comfort food? Kalau yang saya telah ah adalah package food ya. Sekarang frozen food yang freshly made dan langsung buy PO itu kencang banget. Jadi, orang-orang tuh banyak stock taruh di rumah tinggal dipanasin ya. Bahkan beberapa brand yang saya lihat di Jakarta tuh udah jualan udah siapin frozen food. Cuman kalau saya yang udah terbiasa main offline, saya untuk fokus ke online itu nggak mudah. Karena it's totally different game. Bahkan setelah satu tahun saya coba untuk online, akhirnya saya cuma bisa join dengan satu brand online yang ada dari Jakarta. Bisa sukses di Surabaya. Very successful yang saya bawa. Cuman untuk brand saya sendiri saya coba alokas, saya coba ubah menjadi, bukan ubah, saya coba tambah satu lini online, itu nggak mudah sama sekali. Karena cara pikir kita itu bukan cara pikir online. Online itu bener-bener gaji harus rendah banget. Udah pasti nggak ada UMR di online. Dan food cost udah pasti harus lebih rendah. Packaging harus bener-bener hati-hati banget. Tapi harus cantik juga. Harus aman juga. Dan yang paling kita harus perhitungkan dalam-dalam karena tingginya biaya ojol. Apalagi terakhir-terakhir ini lagi heboh tuh ada sebuah ojol yang lagi diserang. Karena naikin fee. Anyway, jadi masalah sejak pandemi ini memang perubahan di tren makanan ini banyak banget terjadi. Memang betul tahun ini saya juga nggak ngelihat begitu banyak tren yang baru ada. Tapi banyak banget restoran baru bakal buka. Banyak persiapan mereka offline tetap buka. Karena menurut saya memang selama manusia punya perut. Nggak mungkin bisnis FNB itu diem. Betul. Setuju. Setuju banget. Tapi menarik juga tadi yang Mas Stefan bilang, Mbak Ayu tadi saya lupa bilang bahwa ada finding yang saya temukan menarik ketika kenapa begitu oke restoran buka langsung rame tuh istilahnya, langsung naiknya cepat. Karena orang Indonesia itu itu bukan tentang makannya, tapi lebih kepada sosialisasinya. Soalnya tempat makan offline restoran gitu ya. Itu kan kalau kita kita lihat deh seberapa banyak kita waktu kita ketika kita bersosialisasi di luar dimana kita banyak habiskan. Kalau nggak mulai dari kafe, restoran, warung kopi pinggir jalan, pasti semuanya berhubungan sama tempat makan. Kita ke mal pun kita duduk di kafe. Kita ke mal pun kita duduk di tempat makan. Kita nggak bisa bersosialisasi di bioskop. Kita nggak bisa bersosialisasi di toko baju. Kita harus tempat makan to talk. Nah itu yang sebetulnya memang tadi Mas Evan bilang betul sekali. Selama kita perlu makan, selama kita senang bersosialisasi, tempat offline akan tetap buka. Dan mungkin yang berubah bukan lebih kepada ada makanan barunya Mbak Ayu, tapi lebih kepada behaviornya itu tadi. Tadi ada frozen food mulai muncul lagi. Dulu siapa yang berpikir stop frozen food, tapi sekarang betul banget mie, mie dan mie pada bikin frozen food. Semua pada bikin frozen food. Dan orang konsumsi itu. Sekarang bisnis owner di industri FNB itu banyak yang berkembang, banyak yang makin kreatif, bikin yang literan, bikin frozen food yang lebih tahan lama dan bisa dikonsumsi jangka panjang sama pandemi. Nah walaupun banyak banget tantangannya seperti yang tadi Pak Steven jelaskan dan Mas Kevindra sebutkan, tapi memang tetap aja teman-teman di industri FNB jangan takut karena walaupun banyak tantangan masih bisa. Orang masih makan, orang masih cari makan dan itu aman buat teman-teman membuka bisnis FNB. Asal preparation-nya cukup kayak gitu. Nah sekarang kita mau jual pertanyaan-pertanyaan nih Pak Steven, Mas Kevindra, ada teman-teman yang tanya di Youtube dan juga di DM Instagram. Nah di Youtube ada Baheni Wirawan bertanya seputar gimana sih cara menjaga kualitas produk dari bisnis FNB ini sendiri. Kadang bahan yang kita pakai itu bahan-bahan impor, yang kayak krim deh dan misalkan suppliernya itu out of stock, apa yang harus dilakukan? Ada tips lain kah yang bisa diberikan? Kayak gitu. Silahkan siapa nih yang ingin menjawab, Pak Steven? Saya coba ya. Sebenarnya kalau barang-barang import, saya sudah 20 tahun FNB, hampir belum pernah sampai nggak ada bahan sama sekali. Jadi memang pada saat kita tahu itu bahan utama kita, ya kita harus persiapkan baik-baik. Kalau sampai dihabis, alternatifnya apa? Itu udah harus ada gantinya. Begitu juga supplier, jangan bergantung sama satu supplier. Makanya kenapa penting banget kita kalau bisnis FNB itu setiap berapa tahun sekali kan ada pameran tuh di Singapura tuh, ya saya sampai lupa namanya tuh saking udah lamanya nggak pergi. Terakhir saya pergi yang ke Anuga di Jerman itu juga nemunya banyak banget dan di sana kita akan ketemu banyak banget supplier. Jadi biasa kita tuh bener-bener deal sama supplier udahlah. Lu yang masukin, kita ambil dari kamu aja. Karena kita sebagai pebisnis FNB kalau kita main import juga, pusingnya setengah mati. again, kita tidak bisa melakukan semua sama sekali. Saya yang main offline aja untuk belajar online susah banget. karena online itu it's all about konten-konten-konten. Sedangkan offline it's all about kualitas-kualitas. Orang dateng, servis harus benar, kualitas harus benar. Bahkan kalau kita baca beberapa artikel terakhir, orang-orang tuh yang dari offline, mereka begitu pindah ke online, mereka tuh nyesel semua dan mereka akhirnya udahlah. Sebentar kita tutup dulunya restorannya daripada kita online tapi nggak benar juga ya. Dan kita nggak bisa bersaing sama yang pinggir jalan. Karena online itu kita bersaing dengan yang pinggir jalan. nah kembali ke pertanyaan tadi adalah kalau memang cara jaga kualitas sebenarnya kalau saya paling gampang KPI-nya diperketat aja ya. Anak-anak SOP itu harus jelas ABCD, ya kan? Apalagi kalau bisnisnya itu rumahan atau bisnis kecil yang booth-booth tapi omsetnya kan nggak kecil juga biasanya. Nah itu harus benar-benar dijaga step-nya itu ABCD-nya harus jelas. Step 1, 2, 3, apa aja. 1, 2, 3, apa aja. Jangan terlalu banyak step dalam outlet ya. Karena anak-anak outlet itu sudah cukup pusing menghadapi tamu-tamu yang cerewet. Jadi kita sebagai owner, kita harus memperhatikan cara mereka menjalankan itu harus benar-benar in steps. Nggak boleh membiarkan mereka mikir terlalu banyak kudapunya tinggal ini campur ini, campur ini, jadi pack langsung kirim. Ini satu konsep yang menurut saya bisa menjaga kualitas dengan lebih baik. Mas Kevindra, ada masukan, tambahan, dan lain-lain? Nggak ada, ini udah dihantem semua sama Mas Stephen. Tapi saya setuju dengan efisiensi ya. Terkadang ada tempat makan yang memang ketika kita perhatikan ternyata, wah ini kelihatan ya workflow-nya dia nggak efisien. Nggak efisien itu kan jadi snowball efek sebetulnya ke konsumen experience gitu. Nah itu yang sebetulnya memang harus dijaga juga. Betul. Iya, nah, Pas Stephen, follow up question di sini, kalau misalkan nih, Pas Stephen, kan ada beberapa barang yang import nih. Kalau misalkan suppliernya itu sendiri udah nggak ada stok sama sekali, ada pertimbangan lain, pilihan lain yang bisa dilakukan nggak sih biar bisnisnya tetap jalan? Kalau dulu saya terbang ambil. Kalau dulu saya terbang ambil. Oh, oke. oke. Wah, luar biasa. Tapi costnya tuh gimana tuh Pak? Untuk costnya? Kalau saya udah rela terbang ambil, berarti memang kebutuhannya sangat diperlukan dan memang ada sales ya. Ya, kenapa tidak terbang aja? Cuma habis uang 3 juta pulang pergi kok. Ya, zaman sekarang memang mahal, kena karantina ya. Kalau zaman dulu gampang. Zaman sekarang ya, memang jujur semua bisnis saya, saya mengurangi bahan impor. Impor itu, saya hanya pakai barang-barang yang memang suppliernya aman banget. izinnya lengkap. Pada saat izin mereka lengkap, harusnya nggak mungkin susah impor. Karena banyak impor yang nggak stabil karena mereka masih, sorry to say, izinnya masih belum jelas banget untuk produk itu. Karena sebagai importer di Indonesia juga memang saya pahami agak sulit. karena untuk mengimpor kalau di luar negeri itu gampang banget. Yang penting itu udah biar pajak, kita bisa masukin, kita cek ke Bepom, udah bisa, langsung bisa masuk. Mungkin ini boleh jadi masukan buat badan impor Indonesia juga ya. Maksudnya, tolonglah impor itu jangan dipersulit juga. Selama makanan itu layak dimakan, bahan ingredientnya bisa dites di lab, kenapa harus 2 tahun izinnya? Saya pernah urus izin impor itu sampai 2 tahun. Ini terakhir saya urus paling cepat itu 1 tahun. Nah, itu kan yang membuat bisnis kita nggak bisa nunggu ya. Nah, makanya kenapa banyak importer itu yang mencoba masukin dulu. Mencoba masukin dengan ya kita sebut borongan. Nah, tapi pada saat nanti udah kuantitinya udah jelas, baru mereka buy container, buy container kayak gitu ya. Itu sebenarnya problemnya sih. Kalau izinnya itu mudah, harusnya mereka masukinnya juga nggak sulit. Kecuali kayak kemarin pandemi, pemotongan sapi di luar negeri semua nggak ada. Nah, itu kita beef shortage banget di Indonesia dan saya yang punya all we can eat yang berkintan juga agak kesulitan untuk mensupply daging yang ada ya. Jadi akhirnya kita harus cari alternatif dari negara lain. Yang penting kualitasnya harus sama ya. Oke, harus cari alternatif dengan menjaga kualitas ya. Kuncinya. Oke, next question. Kayaknya ini Mas Kefidra jago banget nih untuk menjauh pertanyaan ini. Seputar, nah, dari Mas RJ. RJ, kalau benchmarking lanskap restoran Eropa banyak yang umurnya puluhan dan ratusan tahun. Di Indonesia susah tuh sustain-nya. Cari yang 10 tahun aja jarang. Kenapa ya bisa seperti itu, Mas? Ini sebetulnya menarik kalau kita ngomongin bagaimana restoran di Eropa atau di dunia barat lebih sustain dalam arti makanannya. Kita harus lihat dari budaya makan dulu. Mereka itu adalah tempat di mana budaya makan restoran tuh lahir. Eropa, Perancis, Spanyol, Italia, semua kita sebutkan Eropa Barat lah terutama. Itu adalah tempat di mana budaya restoran dan budaya makan modern itu lahir. Jadi, satu, mereka lebih familiar dengan konsep makanan yang ala restoran tersebut. Dan itu sudah mendara-daging di budaya mereka. Culture restoran eating mereka tuh besar. Mereka tidak punya budaya street food. Atau bahkan sedikit sekali. Tapi kita, ketika kita berpindah ke belahan bumi Asia, dominasi kita adalah street food gitu. Nah, budaya restoran justru masuk ketika budaya barat itu masuk Indonesia. Nah, makanya kenapa street food di sini itu bisa bertahan sampai bergenerasi-generasi gitu ya. Tapi kenapa kalau misalnya di Eropa, tapi kalau di Eropa kenapa restoran-restoran? Nah, balik lagi juga, kalau kita ngomongin mengenai budaya makan sebetulnya, makanan dari restoran dan juga di Indonesia, kenapa Indonesia bisa dibilang kayak cuma 10 tahun, 15 tahun, sebetulnya kita bisa bilang dalam konteks restoran, familiaritas masyarakat Indonesia secara luas terhadap konsep restoran dan akses terhadap makan di restoran itu sebetulnya baru berusia tidak lebih dari, lebih muda dari Indonesia merdeka gitu. Karena, ini jadi ngomongin sejarah sebetulnya, karena kita ngomongin ratusan tahun yang zaman dulu di Eropa. Mereka itu sudah budaya makan di restoran itu masyarakatnya dari dulu. betul-betul dari segala kalangan masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia punya akses untuk makan di restoran itu mungkin baru tahun 60-an, 70-an. Mass market itu baru makan di restoran tahun 60-an, 70-an. Dan itu usia yang masih sangat baby. Dan itu pun mereka yang masih punya ekonomi stature lebih tinggi. makanya kenapa masuk ke tahun 80-90-2000, restoran itu mulai mengguritan, walaupun akhirat turnover-nya gonta-ganti, karena sudah mulai ada daya beli di situ. Orang sudah mulai terbiasa dengan budaya makan di restoran-restoran modern. Nah, itu yang akhirnya membuat kita kenapa budaya makan itu di restoran bisa sampai masih sebentar. Mungkin kalau kita nanti berpegang kepada 15-20 tahun, 30 tahun lagi, kita mungkin sudah bisa mempertahankan restoran atau tempat makan yang bisa sampai puluhan tahun makan sampai 100 tahun. Karena kita sudah terbiasa dengan budaya makan di restoran itu sendiri. Jadi itu sebetulnya lebih kepada fundamental kulturnya. Bagaimana kultur itu sangat kuat. Karena kita sangat jarang melihat, jangankan Indonesia, di negara-negara Asia lain deh, terutama, kecuali mungkin China ya, yang besar sekali kulturnya. Dan sudah lama sekali. Kalau kita bicara mengenai negara tetangga, kayak misalnya Bangkok, Vietnam, dan sebagainya. Mungkin sama dengan Indonesia. Mereka mungkin restoran paling tua, paling berapa? 120 tahun, 150 tahun. Jadi sebetulnya itu yang terjadi di negara-negara yang postkolonial. Negara-negara Asia yang setelah dikolonialisasi. Kalau saya boleh tambahin ya, sebenarnya restoran di luar negeri kenapa bertahan lama? Benar kata Mas Kefidra adalah di luar negeri itu memang kulturnya makan di luar. Hampir jarang banget orang masak di rumah kecuali weekend mereka kumpul. Itu pun majoritas komunitas yang makan di luar. Tapi kalau di Indonesia weekend, binai pembantu masih murah. Jadi banyak yang masakin di rumah. Jadi kultur makan luar itu cuma terjadi di Jakarta yang padat banget daripada macet, nggak bisa pulang, kita kelaperan, jadi makan dulu di luar. Jadi Jakarta udah terbiasa. Tapi di kota-kota selain Jakarta, memang makan luar itu menjadi cuma kalau ada event, atau udah bosen di rumah, atau ya pengen celebrate birthday, hanya untuk itu. Jadi makanya occasional ya Mas ya? Occasional banget. Dan juga kita harus menyadari satu hal, budaya di luar negeri itu restorannya semua dijaga oleh ownernya. Jarang banget chain. Coba perhatikan di London, di China, rata-rata restorannya itu cuma single own shop, apalagi Jepang. Semuanya single own. Jadi umur restorannya itu 30 tahun, 40 tahun, karena selama owner-nya hidup dia ada restorannya di sana. Sedangkan kalau Indonesia kan kebanyakan ada duit dikit udah hilang nanti. Itu dia. Ya udah kualitasnya hilang. Betul, betul. Ya ada yang faktor ya, dari sejarah, budaya, dan lain-lain itu berpengaruh juga loh. Dan mungkin kalau saya boleh tambahin dikit, sebetulnya orang Indonesia itu sangat beruntung. Ini saya hasil ngobrol dengan beberapa masyarakat di wilayah Sumatera. Ibu-ibu di rumah itu sangat jago masak. Jadi mereka betul sekali, mereka banyak makan di rumah, mereka jarang makan di luar. Mereka di luar bahkan untuk cuma kayak warung kopi nongkrong, tapi nggak yang makan seperti di luar negeri atau seperti di Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, betul. Setuju banget sama Mas Kevindra. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Kevindra Pas Thibon dari Faris Muh di DM Instagram. Kalau ngomongin soal tren, bentar Mas, ini pertanyaannya panjang banget nih. Kalau ngomongin, bentar aku mencoba mencerna dulu. Oke, kalau ngomongin soal tren, sebenarnya menurut Mas Thibon dan Mas Kevin, ada nggak sih menu makanan yang relevansinya itu timeless gitu. Nggak lekang oleh waktu. Jadi kayak tetap dikonsumsi oleh masyarakat, punya konsumennya sendiri, khususnya buat masyarakat Indonesia. Apakah itu bisa dianggap sebagai safe choice? Aku ketawa Mbak Ayu. Aduh. Jadi, inti pertanyaannya adalah makanan yang timeless. Gitu Mas. Menurut Mas Kevindra dan Pas Thibon gimana? Ini saya jawab singkat aja ya. Dia diilang. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang makanan yang timeless, kita, yaudah, makan, kita membuat makanan comfort food. Karena kalau kita bilang timeless atau bisnis makanan atau restoran yang sustainable, lihat, yang mereka jual kebanyakan adalah makanan yang familiar. Familiar food atau family style food. Mungkin sesingkat itu aja kalau dari saya. Karena berkaca dari yang memang sudah ada ya, bahkan bisnis restoran Indonesia yang sekarang di mal pun ada yang usia dari tahun 1976 gitu ya. Itu lebih ke makanan Indonesia juga dan juga makanan apa namanya, rumahan. Safe choice lah. Ya, sebenarnya kalau timeless apa yang safe choice? Sebenarnya hampir nggak ada yang safe choice ya. Karena kalau timeless, pasti banyak yang kerjain dan terlalu mudah untuk dikopi. so what's your unique uniqueness? Itu yang kunci utama yang harus kalian cari sebagai pebisnis. Kalau yang timeless itu apa sih? Ayam goreng. Kayak barusan saya sampai bingung udah mau makan apa udah, saya barusan makan ayam goreng sama cabai sama nasi, udah selesai. Timeless. Barusan kita pusing ya itu aja udah. Tapi yang jual ayam goreng di tempat tadi itu ada ada 5-10 orang. Kalau kalian bisa bersaing dengan 5-10 orang lain tiap hari ya gak apa-apa. Tapi kan udah ketahuan pasti sales kalian udah di-pack segini doang. Jadi timeless hampir susah untuk safe choice unless kamu tahu kamu mau hitnya di uniqueness apa. Mungkin ayam gorengnya ayamnya kamu ambil dari ayam yang umurnya cuma 2 tahun. Tapi gak tahu gimana cara buktinya itu. Oke. Tadi banyak banget dari ayam dan lain-lain. Bisa dilihatlah sekarang ya apa yang dikonsumsi. oleh masyarakat Indonesia gitu. Makasih Mas Farismu pertanyaannya. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Siti Mia. Jadi menurut Mas Steven dan Mas Kevin lebih baik aku buka bisnis makanan yang udah pasti laku di daerahku atau ikut tren di ibu kota aja yang ada di Jakarta. Gimana nih? Sini saya jawab. Silahkan. Oh iya dari Surabaya ya Pak Steven. Sebenarnya kalau kalian yang dari luar pulau kalau memang di sana belum ada restoran yang standar ya kalian harus buat satu karena itu pasti rame karena orang luar pulau orang luar Jakarta itu kan kebaikan gak punya hiburan ya. Mall aja jarang-jarang jadi pasti mereka hiburannya adalah makan di tempat yang nyaman dan enak ada pemandangan atau ada kolam atau apapun lah. Nah tapi kalau misalnya itu udah ada ya kita harus cari tren dari Jakarta bukan yang orang lokal mau. Pasti kalian bersaing seperti yang tadi saya bilang makanan timeless yang tidak mungkin safe karena pasti saingannya banyak banget. Jadi selalu kenapa sih orang tuh kalau kalian lihat di berita itu banyak banget sepatu LV cuma ada 25 pasang jam tangan cuma ada 100 pasang sampai kacamata kemarin saya lihat ada yang cuma ada 500 pasang jadi kenapa kayak gini karena it's limited itu membuat orang makin mau jadi kalau kalian bisa bawa sesuatu yang dari Jakarta atau dari luar kota kalian bawa ke kota kalian saya yakin pasti rame asal kalian juga bisa jaga kualitasnya jangan sampai rame di minggu pertama minggu kedua tuh sudah kualahan kalian asal minyak gorengnya harusnya seminggu diganti kalian gak ganti ayamnya harusnya dibumbuinnya dua kali kalian cuma satu kali mulai penghematan yang tidak jelas nah ini yang membuat kalian salah jalan sebetulnya kalau echoing sama Mas Stephen betul banget intinya adalah membawa experience baru apa experience yang belum ditemukan di kota tersebut saya punya cerita menarik banget teman saya punya satu coffee shop terkenal di Cipete lalu dia buka cabang di salah satu kota kecil bukan kota kecil di salah satu kota di Jawa Barat di Tasik Malaya dia bilang you must be surprised bagaimana impact bisnisnya itu luar biasa besar sampai mencapai pendapatan yang didapat outlet Jakarta segitunya mereka memerlukan experience baru jadi mungkin seperti yang Mas Stephen bilang gak apa-apa bawa aja that new experience ke tempat kalian cuman betul balik lagi adalah jaga konsistensi itu yang teman-teman pemilik event ini terkadang puas sedikit misalnya udah 3-4 bulan 5 bulan rame nih atau bahkan sebulannya udah rame udah puas jarang ketemu di tempatnya nah itu yang sebetulnya akhirnya lama-lamanya down juga kualitasnya dan pasti akan impactnya ke consumer experience balik lagi oke nah ini last question karena emang waktu kita sangat terbatas di Pas Stephen dan Mas Katindra jadi skill apa sih yang harus dimiliki oleh F&B business owner gitu dari siapa Pas Stephen dulu boleh silahkan passion kalau kalian gak punya passion di F&B kalian jalanin F&B gak mungkin tahan karyawannya bandel-bandel belum lagi bahannya susah konsisten belum lagi supplier harusnya kirim jam 9 dia kirim jam 4 sore belum lagi sorry peraturan pemerintah yang sangat bergejolak berubah-ubah terus terhadap PPH maupun minimum wages yang rada kena kita banget jadi ya harus punya passion jadi pada saat kita menghadapi masalah apapun kita tahu gimana cara exitnya udah harus mempersiapkan semuanya planningnya budgetingnya itu semua harus jelas banget jadi bisnis F&B butuh passion banget dan butuh skill yang terasah melalui experience kita sehari-hari betul kalau aku singkat aja Mbak Ayu menambahkan tadi yang Mas Stephen bilang Mas Stephen udah siap udah jawab dengan passion saya tambahkan dengan desire sama disiplin gitu jadi bagaimana sih passion kita tuh gak mati gak aduh satu minggu passionate dua bulan passion tapi setelah itu aduh bosen segala macam nah itu yang perlu kita bangun kayak be disiplin gitu disiplin disiplin dan disiplin nah itu saya rasa juga penting banget kayak tadi dibilang sama Mas Stephen saya sepertinya kangen tuh melihat tempat makan yang ownernya tuh ada disitu gitu ngobrol standby ada sense ada sense of safety tapi juga untuk staff juga akan ada rasa disiplin juga bahwa oke saya diperhatikan terus menerus nih nah mungkin itu kali mungkin dari saya karena kalau ditanya sebetulnya secara detail apa yang dibutuhkan skillnya pasti Mas Stephen dan saya punya Lisa setebal ini mungkin yang harus diikutin ABCDFG nya tapi itulah yang merangkum mungkin semuanya ya emang banyak banget tantangannya ya jadi harus passionate banget untuk buka bisnis ini dan tadi prepare dan lain-lain nah teman-teman ada kabar gembira untuk kita semua oh my god nah jadi disini Semesta Akademi ingin mengundang teman-teman yang hadir di acara live hari ini kalau ingin belajar tentang bisnis F&B sampai buka banyak store kayak pas Stephen Chan disini terus bisa ketemu sama investor nanti di final project presentation langsung pitching ke investor terus ada beberapa juga yang emang menarik investor jenis model bisnisnya dan lain-lain dan dapat investor langsung nah langsung aja belajar di Semesta Akademi karena kamu pertama bisa ketemu sama investor kedua bisa networking terus belajar sama teman-teman juga ketiga adalah metode belajarnya yang virtual yang interaktif dengan community discussion dan juga daily assistance jadi kamu belajar nanti akan ada tutornya kemudian kamu bisa diskusi dengan teman-teman dan dapat kenalan-kenalan nih di dunia industri F&B di Indonesia gak cuma dari Jakarta Jabodetabek aja tapi dari seluruh Indonesia oke nah disini kita akan memulai batch baru dimana batch 5 akan mulai di 22 Maret 2022 ayo teman-teman daftar sekarang karena kita akan ada special price untuk early bird jadi ini valid sampai tanggal 13 Februari 2022 dari harga Rp1.700.000 menjadi Rp1.300.000 dan beberapa kelas kita lain juga kalau kamu mau improve digital marketing untuk bisnis kamu bisa ikut kelas digital marketing for business atau kamu kamu team marketing dari suatu restoran atau sekarang lagi kerja nih jadi team marketing dan susah bikin data storytelling disini kamu bisa present ke present ke customer present ke atasan dan lain-lain dan belajar di kelas data storytelling dan marketing dan kalau kamu mau memaksimalkan social media marketing gimana caranya bisnis gue terkenal viral dan lain-lain kamu bisa langsung belajar di kelas social media for business jadi kita ada harga spesial untuk early bird di batch-batch selanjutnya teman-teman bisa langsung menghubungi admin semesta academy atau tanya ke instagram kita at semesta dot at semesta dot akademy gitu teman-teman silahkan langsung dikontak karena ini special price jadi bisa improve your skills terus kamu juga bisa prepare untuk membuka bisnis nih karena tadi kuncinya adalah preparation harus siap dan passionate sama bisnis yang ingin kamu jalankan nah oke karena waktunya terbatas hari ini kita maunya diskusinya lama-lama ya mas ya tapi sayang sekali memang waktunya sudah sudah habis jadi terima kasih banyak kepada Pak Steven dan juga Mas Kevin Brat terima kasih banyak Pak Mas ada sepatah dua patah kata penutup silahkan dari Pak Steven terlebih dahulu ya kenapa saya support Semesta Akademi salah satunya juga kemarin tim saya juga ada 12 orang yang ikut dan ya mereka dapat insight yang bagus banget karena pembicaranya bener-bener profesional semua ya yang udah menjalankan bisnisnya jadi mereka tahu what to do and what to say good luck everyone iya Pak Steven juga akan jadi salah satu lecture kita nih ya jadi kalau ada teman-teman yang mau belajar langsung dari Pak Steven kita bahas SOP kita bahas banyak hal untuk bisnis development yang baik di F&B industry itu kayak gimana nanti bisa langsung belajar dari Pak Steven Mas Kevindra ada closing statement silahkan Mas kalau dari saya sih sebetulnya jangan patah semangat dalam arti saya juga ini adalah momentum yang tepat sebetulnya untuk bisnis kuliner-kuliner baru itu muncul marketnya lagi tepat apa namanya masyarakatnya juga lagi tepat kita sedang bisa dibilang kecintaan orang untuk makanan itu sekarang lagi gila-gilanya dan akan-akan terus berkembang saya lihat ke depan jadi sebenarnya ini momentum yang tepat mungkin lebih kepada good luck juga dalam artinya mungkin setelah ini ada teman-teman yang sebetulnya lagi bikin bisnis plan atau mungkin ada yang lagi oke dua minggu lagi mau launching i don't know ya mungkin banyak teman-teman yang punya aspirasi disini tapi good luck bahwa kita selalu support a good F&B business yang memang konsisten dan juga itu tadi disiplin dan konsisten gitu oke makasih banyak pas Steven mas Kevindra untuk hari ini makasih banyak teman-teman creative people yang sudah bergabung di acara semesta bicara saya Ayudia dan dua speakers kita pas Steven Chan dan pak Kevindra mengucapkan selamat malam dan kami pamit undur diri mohon maaf jika ada salah-salah kata sampai jumpa lain waktu bye thank you semua thank you thank you thank you terima kasih